wow pulir padinya sangat sangat lebat ya guys sangat bening-bening sekali dan ini memang sangat berbobot ya pernah saya uji coba ini sudah mencapai 115 perkarungnya karena memang kita rawat sejak padi bunting sehingga pada saat ini padi sudah mentes-mentes semua halo guys welcome back again to my channel intariho 100 bagaimana kabarnya semoga tentukan sehat semuanya guys saat ini kita membahas tentang 3 cara agar padi berbobot batu namun sebelum itu silahkan klik klik subscribe nya dan share agar tidak ketinggalan video-video set selanjutnya baik saat ini kita membahas tentang tiga cara agar padi bisa berbobot batu ya yang pertama teman-teman harus aplikasikan pada saat padi bunting yaitu mulai umur 40 hari 50 hari dan 60 hari ya dengan menggunakan fungisida Amistartop fungisida Amistartop ini sangat mantap sekali ya karena ini satuannya adalah EC Emotion Concentrate yang terdiri dari asosistrobinya 200 gram per liter dan divenoconassolnya 125 gram per liter ini sangat efektif untuk menanggulangi semua jamur yang ada seperti bles patah leher ya Perikula orizai kemudian hawar pelepa percak daun sempit percak daun lebar ya kosong palsu semua segala macam jamur yang ada pada tanah padi kita itu akan dapat diatasi dengan fungisida ini jadi teman-teman jangan melihat mahalnya tetapi teman-teman boleh melihat fungsinya karena setiap jamur yang ada itu memang fungisidanya itu sudah berbeda-beda ya seperti bles dengan hawar pelepah itu sudah beda percak daun sempit percak daun lebar itu sudah beda maka dengan menggunakan Amistartop ini saja sudah mencakupi meliputi semuanya ya sehingga padi bisa sehat seperti ini oke yang kedua itu adalah insektisida wakanda ya teman-teman teman-teman harus mix dengan Amistartop dan insektisida wakanda kenapa saya merekomendasikan juga insektisida wakanda ini memiliki kandungan yang cukup tinggi di abamekinya yaitu 72 gram per liter jadi sangat efektif untuk menanggulangi warang kemudian menanggulangi penggerek batang kemudian walang sangit jadi kalau penggerek batang ini sudah diatasi pada saat padi punting ketika malai keluar itu biasanya jarang yang terkena beluk ya apalagi kita kan sudah mempelajari siklus hidup dari penggerek batang ya dari penggerek batang telur ulat kepompong kemudian kembali lagi itu ulat itu bisa umur 35 hari ya maka memang kita harus antisipasi dengan menggunakan wakanda yang memiliki kandungan yang sangat tinggi abamekinya Oke yang ketiga teman-teman boleh menggunakan insektisida plenum ya insektisida plenum ini memiliki kandungan pemetrosinya 50% jadi sangat mantap sekali untuk menanggulangi memberantas ke pinding tanah baik yang hitam coklat dan hijau pinding tanah ini sama juga dengan lembing ya bahasa lainnya adalah lembing kemudian yang kedua itu adalah warang coklat warang punggung putih terus kemudian warang ada lagi warang kecil itu semua segala macam warang itu bisa kita atasi pada saat padi punting sehingga padi itu bisa mengeluarkan malai secara normal ya biasanya kalau padi itu terserang warang dan lembing maka biasanya mecen ya dia tidak mampu bisa mengeluarkan malai Hai maka memang pada saat padi punting kita harus cepat atasi kita lindungi tanah padi kita dari yang namanya hama lembing hama warang kemudian walang sangit seperti itu agar padi itu bisa mentes-mentes kalau kita sudah menggunakan ketiga fungisida dan insektisida kedua insektisida ini maka biasanya padi juga bisa mantul-mentul seperti ini ya teman-teman boleh lihat disini sangat mantap sekali itu sudah kelihatan ya merunduknya itu sudah kelihatan bahwa pada kita sangat berbobot seperti itu kemarin 115 kg ya jadi mantap sekali Oke guys semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time selamat menikmati